Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Pemilihan umum atau pemilu semakin dekat Dimana pada tanggal 14 Februari tahun 2024 mendatang Kita akan melakukan pesta demokrasi Berbagai istilah terkait dengan penyelenggara pemilu juga sering muncul Bahkan beberapa istilah yang jarang atau asing tidak pernah kita dengar Dan membuat kita bertanya-tanya apa yang dimaksud dengan beberapa istilah Seperti dapil, DPT, coklit, dan lain sebagainya Nah untuk memastikan teman-teman paham terhadap beberapa istilah yang sering didengar Untuk pemilu mendatang, bahkan beberapa tahapan penyelenggara pemilu juga sudah dimulai Jadi pastikan terus teman-teman untuk menonton video ini sampai habis Terima kasih yang sudah nge-like, komen, share, and subscribe Pemilihan umum yang selanjutnya disebut Penyelenggara pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota DPR Anggota DPD, Presiden, dan Wakil Presiden Dan untuk memilih anggota DPRD yang dilaksanakan secara langsung umum bebas rahasia Jujur dan adil dalam negara kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Penyelenggara pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan pemilu yang terdiri dari Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi Penyelenggaraan pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dewan Perwakilan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat Kode etik penyelenggara pemilu adalah Satu kesatuan landasan norma, moral, etis, dan filosofis Yang menjadi pedoman bagi perilaku penyelenggara pemilu yang diwajibkan Dilarang patut atau tidak patut dilakukan dalam semua tindakan dan ucapan Komisi Pemilihan Umum atau KPU adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional Tetap dan mandiri dalam melaksanakan pemilu KPU terdiri dari KPU Pusat, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten Kota Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Kota Untuk melaksanakan pemilu di tingkat kecamatan atau nama lainnya yang bersifat ad hoc Panitia Pemungutan Suara atau PPS adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Kota Untuk melaksanakan pemilu di tingkat kelurahan desa atau nama lainnya yang bersifat ad hoc Panitia Pemilihan Luar Negeri disebut PPLN adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU untuk melaksanakan pemilu di luar negeri yang juga bersifat ad hoc Kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS Untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara yang juga bersifat ad hoc Kelompok penyelenggara pemungutan suara luar negeri yang selanjutnya disebut juga dengan KPPSLN PPLN adalah kelompok yang dibentuk oleh PPLN untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara luar negeri yang juga bersifat ad hoc Petugas pemutahiran data pemilih atau Pantarlih adalah petugas yang dibentuk oleh PPS atau PPLN untuk melakukan pendaftaran dan pemutahiran data pemilih Badan pengawas pemilu yang disebut juga dengan Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilu yang mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia Bawaslu terdiri dari Bawaslu Provinsi dan juga Bawaslu Kabupaten Kota Panitia pengawas pemilu kecamatan atau Panwaslu kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten Kota untuk mengawasi penyelenggaraan pemilu di wilayah kecamatan atau nama lainnya yang bersifat ad hoc Panitia pengawas pemilu kelurahan desa, Panwaslu Kelurahan Desa adalah petugas untuk mengawasi penyelenggaraan pemilu di kelurahan desa atau nama lainnya yang juga bersifat ad hoc Panitia pengawas pemilu luar negeri atau Panwaslu luar negeri adalah petugas yang dibentuk oleh Bawaslu untuk mengawasi penyelenggaraan pemilu di luar negeri yang juga bersifat ad hoc Pengawas tempat pemungutan suara atau pengawas TPS adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu kecamatan untuk membantu Panwaslu Kelurahan Desa yang juga bersifat ad hoc Dewan kehormatan penyelenggaraan pemilu atau DKPP adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilu Tempat pemungutan suara atau TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara Tempat pemungutan suara luar negeri atau TPSLN adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara di luar negeri Peserta pemilu adalah partai politik untuk pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten Kota Berseorangan untuk pemilu anggota DPD dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik gabungan partai politik untuk pemilu presiden dan wakil presiden Partai politik peserta pemilu adalah partai politik yang telah memenuhi persyaratan Sebagai peserta pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten Kota Perseorangan peserta pemilu adalah perseorangan yang telah memenuhi persyaratan sebagai peserta pemilu anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilih adalah warga negara Indonesia yang sudah genap berusia 17 tahun atau lebih, atau sudah kawin, atau sudah pernah kawin Kampanye pemilu adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi misi, program, dan garis miring atau citra diri dari peserta pemilu Masa tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas kampanye pemilu Penegakan hukum terpadu atau gak kumdu adalah pusat aktivitas penegakan hukum tindak pidana pemilu yang terdiri atas unsur bawaslu, bawaslu provinsi, dan bawaslu kabupaten kota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Daerah dan Garis Miring atau Kepolisian Resort dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi dan Garis Miring atau Kejaksaan Negeri DP4 atau Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu adalah data yang disediakan oleh pemerintah berisikan data penduduk yang memenuhi persyaratan sebagai pemilih pada saat pemilu diselenggarakan DP4LN atau Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu Luar Negeri adalah data yang disediakan oleh pemerintah berisikan data penduduk yang tinggal di luar negeri yang memenuhi persyaratan sebagai pemilih pada saat pemilu diselenggarakan Pemutahiran data pemilih adalah kegiatan untuk memperbarui data pemilih berdasarkan DPT atau Daftar Pemilih Tetap dari Pemilu dan Pemilihan Terakhir serta DPTLN yang disandingkan dengan DP4 serta dilakukan pencocokan dan penelitian yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Kota dengan dibantu oleh PPK, PPLN, PPS, dan juga Pantarlih Daftar Pemilih atau Data Pemilih yang disusun oleh KPU Kabupaten Kota Daftar Pemilih adalah data pemilih yang disusun oleh KPU Kabupaten Kota berdasarkan hasil penyandingan data pemilih tetap pemilu atau pemilihan terakhir yang dimutahirkan secara berkelanjutan dengan DP4 untuk selanjutnya dijadikan bahan dalam melakukan pemutahiran DPS atau Daftar Pemilih Sementara adalah daftar pemilih hasil kegiatan pemutahiran data pemilih yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kota dengan dibantu oleh PPK, PPS, dan Pantarlih DPS HP atau Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan adalah DPS atau Daftar Pemilih Sementara yang telah diperbaiki berdasarkan masukan dan tanggapan masyarakat dan jaris miring atau peserta pemilu DPS HP akhir atau Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Akhir adalah DPS HP yang telah diperbaiki berdasarkan masukan dan tanggapan masyarakat dan jaris miring atau peserta pemilu DPS atau Daftar Pemilih Tetap adalah DPS HP akhir yang telah diperbaiki oleh PPS, direkapitulasi oleh PPK, dan ditetapkan oleh KPU Kabupaten Kota DPTB atau Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di suatu TPS yang karena keadaan tertentu pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain DPK atau Daftar Pemilih Khusus adalah daftar pemilih yang memiliki identitas kependudukan tetapi belum terdaftar dalam DPT dan DPTB DPS LN atau Daftar Pemilih Sementara Luar Negeri adalah daftar pemilih hasil pemutahiran data pemilih tetap pemilu atau pemilihan terakhir yang dimutahirkan secara berkelanjutan DPS HP LN atau Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Luar Negeri adalah DPS LN yang telah diperbaiki berdasarkan masukan dan tanggapan masyarakat DPT LN atau Daftar Pemilih Tetap Luar Negeri adalah DPS HP LN yang telah diperbaiki dan ditetapkan oleh PPLN DPT BLN atau Daftar Pemilih Tambahan Luar Negeri adalah daftar pemilih yang telah terdaftar dalam DPT LN di suatu TPS LN yang karena keadaan tertentu pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS LN tempat yang bersangkutan terdaftar DPK LN atau Daftar Pemilih Khusus Luar Negeri adalah daftar pemilih yang menggunakan kartu tanda penduduk elektronik atau paspor yang menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara Coklit atau pencocokan dan penelitian adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pantar Lih dalam pemutahiran data pemilih dengan cara mendatangi pemilih secara langsung Alokasi kursi adalah penentuan jumlah kursi pada suatu daerah pemilihan atau DAPIL Bilangan pembagi penduduk atau BPPD adalah bilangan yang diperoleh dari hasil bagi jumlah penduduk suatu kabupaten kota dengan jumlah kursi anggota DPRD kabupaten kota yang bersangkutan Sistem Informasi Daerah Pemilihan atau SIDAPIL adalah sistem dan teknologi informasi yang digunakan untuk membantu dalam menyusun dan mengelola penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi E-Footing adalah pemberian suara melalui perangkat elektronik sehingga pilihan pemilih otentik serta mudah dan cepat dihitung E-Counting adalah penghitungan suara melalui perangkat elektronik sehingga proses penghitungan suara berlangsung cepat dan hasilnya akurat Itu dia ya teman-teman beberapa istilah yang paling sering muncul pada saat menjelang pemilu atau pada saat beberapa proses tahapan penyelenggara pemilu sudah dimulai Mudah-mudahan teman-teman sudah semakin paham dengan istilah-istilah tersebut dan tentunya gak bingung lagi ketika mendengar istilah-istilah tersebut Terima kasih yang sudah menonton video ini Terima kasih juga yang sudah nge-like, komen, share, and subscribe video ini Sampai jumpa